Mengusung tema aligning CSR to business strategy, ajang penghargaan top CSR 2017 menjadi penghargaan dengan kategori lebih luas, dengan fokus kegiatan lebih dipertajam terutama dalam pemenuhan ISO 26.000. MNC Group berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang penghargaan top CSR 2017 yang berlangsung di Balai Kartini di Kuningan, Jakarta Selatan. Ajang bergensi ini diikuti 117 perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industri. Para peserta telah melalui tahapan penilaian ketat didasarkan pada keterkaitan CSR terhadap tiga hal, yaitu ISO 26.000, strategi bisnis, dan praktek Good Corporate Governance. Kegiatan per CSR ini adalah kegiatan corporate rating, tujuannya untuk mendorong peningkatan kualitas dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan CSR di perusahaan. MNC Group meraih penghargaan dalam dua kategori. Chairman and CEO MNC Group, Hari Tanu Sidibio meraih penghargaan sebagai top leader on CSR commitment. MNC Group juga meraih penghargaan Community Services for Education and Health. Dengan kemenangan ini, MNC Group telah membuktikan komitmennya untuk mendukung 17 target pembangunan berkelanjutan yang bertujuan mesejahterakan manusia dan planet bumi sesuai dengan program perserikatan bangsa-bangsa. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi MNC dan tentunya kita akan terus singkatkan mengenai CSR ini ke depan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu anak perusahaan MNC Group yaitu MNC Bank menjadi yang terbaik juga dalam dua kategori yaitu kategori top CSR improvement dan kategori top leader on CSR commitment. Memang CSR di tempat kami itu merupakan satu aktivitas yang tidak terlepas dari strategi bisnis. Jadi memang CSR itu bukan sesuatu yang tidak direncanakan tetapi direncanakan dengan baik. MNC Group akan terus melakukan kegiatan CSR untuk kepentingan masyarakat dengan fokus bidang kesehatan, infrastruktur dan pendidikan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luar. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.